Kamu belum berusia 30? Ternyata banyak hal yang harus kamu pelajari sebelum kamu berusia 30. Apa saja pelajarannya? Ada tujuh. Yaitu apa saja? Saksikan setelah yang lewat satu ini. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Pastikan subscribe channel Success Before 30, supaya anda bisa mendapatkan info terupdate dari video ini. Baik, terima kasih. Pelajaran pertama yaitu, sekolah itu penting tapi tidak cukup. Itu selalu saya tekankan di kata-kata saya, di seminar saya, di video-video saya juga. Selalu saya tekankan bahwa sekolah itu penting. Jadi bagi adik-adik yang sekarang sedang sekolah, dan anda galau setelah sekolah ini anda mau kemana, Tidak usah takut, tidak usah khawatir, anda bisa sambil berwirausaha sambil sekolah. Anda juga bisa berdagang sambil sekolah. Tidak masalah. Anda juga bisa mengembangkan bakat anda sambil sekolah. Intinya, cari kegiatan lain di luar sekolah. Jadi jangan cuma mengandalkan sekolah. Itu yang paling penting. Yang kedua, jangan terlalu peduli apa kata orang lain. Kenapa? Karena begini, kalau anda bertemu dengan 10 orang, 10 orang itu pasti pendapatnya beda-beda semua. Jadi, kalau hari ini anda terlalu mendengarkan apa kata orang lain, anda bukan mendengarkan apa prinsip anda, maka anda mudah terpengaruh. Orang A berkata A, orang B berkata B. Itu yang seringkali membuat diri anda itu bingung. Saya ini mau menentukan diri yang mana. Kalau anda memang saat ini masih sekolah, tentu anda wajar. Anda masih dibiayai oleh orang tua anda. Sehingga anda mungkin harus punya idealisme. Anda tidak bisa kembangkan. Tetapi, percaya sama saya. Kalau di Amerika Serikat, mereka berusia 17 tahun, orang tua sudah bebas tanggung jawab. Anda harus berhak menentukan hidup anda sendiri. Di Indonesia, seringkali jangankan usia 17 tahun. Kadang menikah sudah punya 2 anak kajian, masih apa kata orang tua. Ini anda tidak bisa menentukan jalan hidup anda sendiri. Ini adalah problem yang terlalu besar di Indonesia. Jadi, jika anda punya satu prinsip, apa yang anda yakini, jalani saja. Jangan terlalu peduli apa kata orang lain. Yang ketiga adalah, anda harus paham satu pelajaran penting. Yaitu dari video saya kali ini, 7 pelajaran penting yang harus anda kuasai sebelum usia 30. Yaitu, hidup itu tidak adil. Memang kalau hidup itu masih di bawah asuhan orang tua, enak ya. Ada rumah, ada biaya hidup orang tua. Enak banget. Tapi, tahukah anda bahwa hidup itu tidak adil? Seringkali apa yang anda impikan, kenyataan itu berbeda. Seringkali ketika anda mau mencapai sesuatu, kenyataan itu berbeda. Seringkali anda mengimpikan sesuatu, tapi kenyataan tidak seperti yang anda impikan. Nah, hidup itu tidak adil. Hidup itu tidak semudah anda itu main game. Kalau nyawanya habis, anda bisa riset dan ulang lagi dari awal. Tidak bisa. Seringkali anda harus mengalami kejatuhan yang sesungguhnya. Kebangkrutan yang sesungguhnya. Nah, ini banyak pelajaran penting yang tidak dikuasai oleh adik-adik yang belum berusia 30. Ketika anda sudah menginjak usia 30, tapi anda sudah punya ilmu ini, persiapan ini, jangan kaget ketika usia 30, ketika anda mengalami kegagalan, kejatuhan, kebangkrutan, anda akan mengingat kata-kata saya ini. Ketika anda menginjak usia 30, anda perlu merasakan kepahitan yang sesungguhnya. Kegagalan yang sesungguhnya. Kebangkrutan yang sesungguhnya. Putus cinta yang sesungguhnya. Gagal yang sesungguhnya. Bukan cuma di game. Kalau anda gagal di game, anda tinggal ulang. Mulai riset dari awal lagi, di restart, anda bisa ulang. Hidup kadang-kadang tidak bisa di restart. Anda harus mengalami kejatuhan yang sesungguhnya. Saat itu, anda mendapatkan pukulan yang sesungguhnya dalam hidup ini. So, jangan takut. Life is not fair. Anda harus tahu itu. Hidup serasa kadang-kadang tidak ada. Yang keempat, yaitu berani gagal. Jangan takut gagal adik-adikku. Usia 30 memang di sekolah, kalau anda mengalami kegagalan, saya tahu itu tidak mudah. Ketika anda mengalami kegagalan, saya tahu itu rasanya pahit. Tapi kegagalan di pelajaran, paling anda tinggal mengulang. Tapi kegagalan dalam hidup itu lebih pahit daripada kegagalan di sekolah. Dan lainnya, orang yang di atas 30, mereka pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, mengalami kegagalan dalam pekerjaan, mengalami kegagalan dalam menyesuaikan pekerjaan sehingga harus kehilangan pekerjaannya, mengalami kegagalan dalam kesehatan. Mungkin saya punya seorang teman usia 29 tahun yang kena stroke, dan sampai hari ini masih hidup. Usia 50 dan tetap jalannya terseret-seret. Itu mengalami kegagalan kesehatan. Orang yang juga pernah mengalami kegagalan pernikahan. Dan itu adalah sebuah pukulan-pukulan yang menurut saya adalah anda harus berani menghadapinya. Berani gagal. Dan itu belum pernah anda alami sebelum usia 30. Jadi, jika anda sudah alami sebelum usia 30 atau belum pernah anda alami, bagi para subscriber yang usia 30, minimal kata-kata saya ini bisa mengingatkan anda. Jadi, jika anda di atas usia 30, anda mengalami kegagalan atau anda baru mengalami kerasnya hidup, jangan takut berani gagal. Dan jangan pernah minta, please, jangan pernah minta kepada saya, Pak tolong dibuatkan video sukses after 30. I don't want it. Saya tidak pernah akan membuat video tersebut. Karena apa? Tontonlah video ini sekarang. Itu yang paling penting. Yang kelima, suatu saat bukan berapa uang yang menentukan kesuksesanmu, tapi berapa banyak dampak yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Nah, ini adalah pelajaran yang paling penting. Karena banyak anak-anak muda, mereka berpikir sukses itu selalu dikaitkan dengan uang, materi, mobil, rumah. Saya tahu anda belum punya itu semua secara pribadi. Saya bicara ini bukan dalam konteks anda pemberian orang tua. Bukan. Saya tahu anda sedang mengejar karir. Saya tahu anda sedang mengejar kesuksesan kalian. Tetapi di satu tahap, ketika anda sudah mendapatkan rumah, mobil, anda sudah memiliki itu semua. Tetapi di tahap itu, yang dikejar itu bukan lagi materi. Tetapi yang dikejar itu adalah seberapa banyak dampak dan manfaat yang bisa anda berikan. Nah, ini adalah pelajaran yang harus anda ketahui sebelum anda usia 30. Poin ke-6 adalah sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Anak muda seringkali meremehkan kesehatannya. Saya punya teman-teman yang kebanyakan sehat sih sebelum usia 30. Tetapi ketika dia sakit, itu jauh lebih memperhatinkan. Sehat itu mahal. Makanya anak-anak muda itu jarang suka olahraga, jarang suka makan makanan sehat. Selalu bergadang, selalu membuang-buang waktu. Mungkin hidupnya dibuang untuk tidak jelas. Tidak masalah sih. Namanya juga anak muda. Tetapi ketika anda sudah berusia 30, anda akan menyesali bahwa kenapa kesehatan itu tidak didapat dari 1-2 hari. Tetapi kesehatan itu dimulai dari gaya hidup seumur hidup anda. Anda jangan berharap 1-2 hari anda fitness, terus badan anda sudah ketar. Seperti aderai. Tidak bisa. Anda harus membangun seumur hidup. Dan itu dimulai dari gaya hidup yang sehat. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Sakit itu sangat-sangat mahal. Makanya kenapa banyak perusahaan asuransi menjual produk kesehatan? Itu memang harganya mahal. Kenapa banyak perusahaan food supplement menjual suplemen itu mahal? Karena memang sakit itu mahal. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Anda membeli suplemen itu harganya mungkin 1-2 juta. Tetapi kalau anda sekali sakit, sekarang di rumah sakit itu tidak cukup puluhan sampai ratusan juta. Kadang-kadang tidak cukup. Saya pernah diare saja satu malam. Di rumah sakit itu di Surabaya itu sampai harus membayar uang 7 juta rupiah. Diare saja. Wah, mahal banget. Makanya saya katakan, sakit itu lebih mahal. Apalagi kalau anda kena penyakit kronis, itu jauh lebih mahal sekali. Jadi, saya mau tegaskan, sehat itu mahal. Jadi, perbaiklah gaya hidup anda. Perbanyak tidur yang berkualitas, perbanyak olahraga, perbanyak makan makanan yang sehat. Itu harus disarankan untuk anak-anak muda yang belum berusia 30 tahun. Karena kalau tidak, anda akan bayar harga yang sangat mahal setelah usia 30 tahun. Yang ketujuh, belajar untuk hidup memiliki tujuan. Anak-anak muda jarang punya tujuan. Kalau ditanya, kamu ngapain hidup? Saya tidak tahu. Ngapain kamu main-main? Saya tidak tahu. Banyak anak-anak muda itu tidak tahu tujuan hidup. Tetapi setelah anda usia 30 tahun nanti, anda akan paham apa tujuan hidup anda. Saya punya teman, dia dulu buang-buang waktu. Tapi setelah dia punya anak pertama, dia baru tahu tujuan hidup saya. Saya harus menyenangkan anak saya. Saya sekarang sudah malu. Saya sudah menjadi ayah. Dan dia senang. Senang sekaligus bingung. Karena apa? Dulu kerja tidak pernah serius. Sekarang kerja mulai serius. Itu banyak sekali teman-teman saya seperti itu. Jadi ketika anda berusia 30 tahun, minimal. Jika anda belum pernah mengalami apa yang saya sampaikan di video ini, minimal anda punya persiapan. Ketika saya beritahu video ini, apa persiapan-persiapan yang penting, apa pelajaran yang penting yang harus anda kuasai sebelum usia 30 tahun, minimal video ini bisa mengingatkan. Baik, adik-adikku, sahabat entrepreneur. Semoga bagi anda hari ini, setelah anda mendengarkan video ini, anda bisa terinspirasi. Jangan lupa klik like, berikan komentar anda di bawah. Jangan lupa subscribe dan loncengnya diaktifkan. Ada 2 video, silahkan ditonton. Semoga bisa menginspirasi anda. Sukses untuk anda. Salam hebat luar biasa..!!